Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum adanya pra-peradilan, yaitu pada tahun 1974, hak asasi dari para tersangka selalu terabaikan Pada kita mengetahui bahwa setiap orang memiliki hak asasi yang harus selalu dicunjung tinggi dan dipertahankan Apalagi Indonesia telah meratifikasi ICCPR atau International Convention on Civil and Political Rights Oleh sebab itulah kami dari tim Proin sekali lagi menegaskan kami setuju untuk tetap mempertahankan pra-peradilan Karena pra-peradilan saja sudah cukup untuk mempertahankan hak asasi dari para tersangka tanpa harus diubah menjadi hakim pemeriksa pendahuluan Sekian dan terima kasih Seperti yang telah disampaikan lagu bicara pertama dari tim Pro Bahwa pra-peradilan merupakan suatu solusi dalam menjamin hak asasi manusia yang dimiliki oleh tersangka Namun dalam prakteknya, pra-peradilan menimbulkan suatu permasalahan yang disebut sebagai Ultra Petita Ultra Petita merupakan suatu putusan hak asasi yang melebihi dari tuntutan yang diajukan Hal tersebut dapat terjadi karena sedikitnya umum yang dimiliki oleh pra-peradilan Namun dalam mengatasi permasalahan tersebut Mahkamah Konstitusi telah memberikan suatu solusi yang sungguh luar biasa Dalam putusannya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 Yang telah memperluwos mona yang dimiliki oleh pra-peradilan Maka dari itu tidak ada urgensi yang jelas Mengapa pra-peradilan harus diganti dengan hakim pemeriksa pendahuluan Maka dengan itu kami secara tegas, kami tim Pro secara tegas Ingin mempertahankan pra-peradilan dan tidak perlu mengganti pra-peradilan dengan hakim pemeriksa pendahuluan Terima kasih Seperti yang tadi sampaikan oleh saya Christian Tidak ada di urgensi untuk mengganti pra-peradilan dengan hakim pemeriksa pendahuluan Selain itu, hakim pemeriksa pendahuluan menggunakan konsep habeas corpus Yaitu konsep yang digunakan pada negara-negara yang mengandung sistem Anglo-Saxon Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang mengandung sistem hukum Eropa Kontinental Maka dapat dilihat bahwa telah terjadi ketidaksesuaian antara sistem hukum yang diandung oleh Indonesia Dan konsep yang digunakan oleh hakim pemeriksa pendahuluan Selain itu, hakim pemeriksa pendahuluan adalah hakim yang aktif Untuk mencari dan menangani kasus Kasus-kasus pelanggaran dan penyalanggung dan menang sama proses penyidikan sampai penututan Namun, hakim di Indonesia adalah hakim yang menunggu Artinya, inisiatif untuk memperkarakan perkara berada di tangan orang yang merasa dirikkan Bukan pada hakimnya Karena itu, kami dari tim pro sekali lebih menegaskan bahwa kami tetap setuju untuk mempertahankan peran peradilan Dan tidak mengganti dengan hakim pemeriksa pendahuluan Sekian kami dari tim pro, terima kasih